Yo Mangcebicek balik lagi di segmen acara ngobrolin bengkel bareng builder motor custom di kota Palembang Nah sekarang kita sudah berada di salah satu bengkel custom di kota Palembang Tepatnya di daerah Pusri Sekitaran Pusri Nah kali ini sudah ditemani oleh 2 orang mekanik Nah langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng 2 cowok ganteng Oke, apa kabar Om? Sehat semuanya? Oke, nah boleh nih perkenalan dulu ke Mangcebicek Boleh dari Mas Irfan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namanya saya Irfan dari RK Project Boleh? Satunya nih? Satunya dulu Saya dari Ijal Custom Palembang Namanya siapa? Afrizal Disebut Ijal Oh Ijal, oke Mas Ijal Nah ini saya mau tanya-tanya dulu Ini kan dari RK Project dan juga dari Atom Nah tapi kita sekarang berada di 2 stroke ya Ini namanya ya, ini di 2 stroke ya Kalau boleh tahu sendiri 2 stroke sumsel itu sudah lama berdiri ya Mas Irfan? Kalau boleh tahu ya? Kalau 2 stroke sumsel itu sendiri berdiri sekitar tahun 2018 Sedang rame-ramein 2018 2018 ya? Sudah dibentuk gitu ya? Iya Kalau boleh tahu 2 stroke itu apa sih? 2 stroke itu perkumpulan motor-motor 2 tak dan penghobi-penghobi motor 2 tak Oh berarti yang khusus 2 tak aja berarti ya? Iya Kalau sekarang masih aktif tapi ya semuanya? Masih, masih aktif ya? Nah kalau ini kan kalau 2 stroke itu berarti 2 tak nih Kalau boleh tahu kalau motor-motor 4 tak berarti ada juga nggak? Motor 4 tak ada Ada juga ya? Iya 4 tak ada Nah kalau ini basicnya di suka motor semua berarti kan? Iya, penghobi-penghobi motor Sudah lama nih ya? Suka selainya motor ya? Kalau hobi sih dari SMP sudah mulai hobi nggak? Dari SMP sudah? Iya, sudah mulai hobi motor Berarti masih jauh juga dari hobi motor? Atau ini sama-sama sekolah dulu? Enggak ya? Beda sekolah ya? Sebenarnya sih kalau Om Irvan sih saudara Om Saudara Karena dia juga hobi motor dan saya juga hobi motor Jadi gabung Jadi satu di 2 stroke ya? Berarti sudah lama juga ya? Dari tadi kan kalau 2 stroke kan dari 2018 ya? Ini memang awalnya memang di sini? Di puster ini atau dulu ada tempat lain? Atau memang baru di sini? Kalau 2 stroke sendiri? Kalau 2 stroke sendiri sih... Ini yang mana menjawabnya? Jadi gini Kak, kalau 2 stroke itu kan... 2 stroke itu perkumpulan Kalau saya sendiri mulai berdiri... Kalau berdiri sih sudah lama ya... Tapi sudah mulai mendalami di bidang ini sekitar 2017-an Kalau sebelum 2 stroke coba diri memang sudah ini ya? Sudah mulai ya hobi Oh berarti 2 stroke sendiri itu... Punya rekanan-rekanan kayak tadi RK Project sama... Nah kalau RK Project itu sendiri... Khususkan apa itu? Kalau saya sih sebenarnya restorasi... 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 Terus modifikasi... Kalau mesin dan... Cet... Diserahin lagi ke yang ahlinya Ke ahlinya, berarti ke masih jal lagi ya? Berarti masih jal ini khusus untuk painting-paintingnya berarti ya? Oh berarti 2 stroke itu sendiri... Ini ya... Misalnya ada konsumen nih... Mau modif motor... Nanti kalau mesin berarti ke... Mesin ke... Ke Ayudi, ke Belando... Oh ke Belando itu ya... Berarti... 2 stroke ini mewadai... Jadi konsumen yang memang mau modif... Ke 2 stroke... Nanti di... Arain kemana-mana berarti itu ya? Oh kayak gitu berarti... Banyak rekanan sebenarnya... Oh banyak rekanan ya... Jadi... 2 stroke ini membawahilah ya... Ada teman-temannya juga... Kalau yang restorasi juga sebenarnya bukan saya sendiri sih... Banyak kalau dulu... Teman-teman lain juga banyak sebenarnya... Banyak ya... Yang jet, api, terus... Yang back televisi juga banyak... Di 2 stroke itu banyak... Oh... Berarti... Fokusnya ke 2 stroke... Tapi kalau memang konsumen... Ini... Langsung dilempar ke sini ya... Ya... Tergantung sih konsumennya... Kalau... Pengennya kemana kayak itu... Oke... Oke... Dikut alurnya juga berarti ya... Nah ini... Kalau untuk... Modifikasi nih... Khususus Yamaha ini... Motor apa aja biasanya yang masuk nih... Yang paling sering... Rx King... Rx King... Kebetulan Rx King gak ada di sini... Ini banyak... Ini ya... Dua tak juga ya... Ada apis air juga ya... Bebek semua... Yang legendnya juga nih... Semuanya nih... 125Z nih... Khusus dua tak ya... Ya... Nanti mereka... Mau dijadiin apa sih... Motor yang biasanya masuk ke sini nih... Jadi tergantung si ownernya Kak... Si ownernya... Tapi rata-rata kebanyakan apa nih Mas... Kebanyakan... Standar modif... Kayak apa... Restorasi... Restorasi... Jadi kalau misalnya... Yang restorasi... Kayak ini... Kalau yang ini... Dia maunya... Pengennya ke original... Oh... Asli... Bawaan dari pabrik... Kayak itu kan... Kalau yang restorasi modifikasi... Ya... Tampilan dia... Standar... Paling... Mainnya ke kaki-kaki... Terus ke pengereman... Atau ke mesin... Kayak itu kan... Jadi tergantung si ownernya... Ownernya sendiri... Keren juga ya... Nah kalau ke... Ini ke Mas Ijal dulu nih... Oleh... Kalau untuk masalah... Ini kan khusus... Painting tadi ya... Berarti paintingnya... Balik ke original... Atau memang mereka nanti... Wah... Aku pengen... Yang mana nih... Yang realis... Atau ke grafis... Itu ada juga berarti ya... Bisa request juga ya... Ada... Itu... Balik-balik tergantung si owner... Si owner... Konsumen... Benar... Misalkan dia pengen restorasi... Modifikasi... Ya bisa... Membagi standar... Atau... Dibuat... Modifikasi... Nah itu yang lebih sulit... Yang ke restorasi... Atau yang memang... Custom... Dia mau realis... Grafis... Atau gimana itu... Modifikasi... Lebih sulit ya... Custom... Ripennya... Di dalam modifikasi... Itu begitu... Bisulit ya... Tapi misalnya nih... Kan banyak juga nih... Konsumen... Misalnya mau ngechat nih... Bingung mau dikasih apa... Bingung mau dibuat... Apa ya... Bagusnya chat... Ini nanti... Kita bisa ngasih maspan juga ya... Bisa... Yang memang... Kalau motor ini... Bagusnya... Parah gitu kan chatnya... Jadi kita bisa juga ya... Bisa kita kasih arahan kan... Gimana yang baiknya gitu... Hmm... Betul... Oke sih... Bagus... Nah... Kalau ini juga nih... Kalau kita ngomongin... Masalah motor Yamaha... Ingat gak... Pertama kali... Dulu... Pas memang... Awal-awal dulu ya... Pas... Dulu pas... 2017 baru atau... Mas... Pas pertama kali... 2007... Nah itu... Ingat gak... Pertama kali... Modif motor Yamaha itu... Motor apa nih... Masih gak... Kalau... Kalau saya dulu... Pertama kali... Dibeliin motor... Terus motor yang dimodifikasi... Pernah juga ikut kontes itu... Motor F1Z Air... F1Z Air... Itu tahun berapa dulu ya... Sekitar... 2007-an itu Kak... Masih... Sekolah itu dulu... Sekolah... Masih sekolah... Berarti sudah... Dari lama ya... Sudah sendeng motor ya... Dari lama memang... Dari lama ya... Dari... Dari... Dari dulu lah... Sempet... Suka motor... Kalau Mas Sejal... Berarti... Ini ya... Kalau Mas Sejal... Memang dari dulu... Nge-painting atau... Nge-modif juga? Kalau pertama sih... Modif... Motor apa... Motor pertama kali... Yamaha yang di... Yamaha Mio... Mio... Kalau Mio dulu... Dijadikan apa itu Mas? Kalau Mio dulu... Dijadikan kontes om... Kelasnya... Fashion... Tailook-tailook kayak gitu ya... Sempet... Sempet ya... Pokoknya dari tahun... 2015 ya... Saya main dimodifikasi... Nah... Ini kan... Ini kayak... Yang kita lihat sekarang ini kan... Gak cuman... Dua tank tadi kan... Ada juga empat tank... Kayak yang di... Sebelah Mas Sejal... Ini motor apa nih? Boleh dijelasin dulu lah... Yamaha NMAC tahun 2017 om... 2017... Ini punya konsumen juga ya? Iya... Ini... Mau dimodifikasi apa nih? Untuk sementara... Bodinya lagi diri... Van... Dibuat konsep dengan... 60 tahun... Yamaha... Di free nya... Tapi untuk yang lainnya... Ada... Enggak ada... Ini ya... Tambahan lagi ya... Cuman dia nge-repan aja... Enggak... Perubahan semuanya... Sampai sektor... Di belakang dibuat jadi... Monosol... Modif juga berarti ya... Nah ini... Ini kalo... Ngomongin... Modif... Ngomongin budget nih... Mas Irman... Rata-rata... Abis berapa nih? Satu konsumen... Atau rata-rata mereka tuh... Abis berapa sih? Kalo... Abis... Abis berapa sih... Tergantung sebenernya... Tergantung ya? Iya... Tergantung... Konsep awal... Terus... Spare part apa yang mau diganti... Terus... Barang-barang apa yang mau dipakai... Beda mereka... Beda harganya gak? Itu request dari mereka... Atau kita ngasihin juga? Ngasih... Ngasih... Ngasih masukan juga... Terus kalo misalnya... Si ownernya... Asisim... Oke boleh... Kayak itu kan... Jadi... Si ownernya juga ada... Ada selera kan... Pengennya kayak gimana... Terus... Ya kita turupin... Kalo untuk budget... Gak dipatok sih sebenernya... Minimal berapa lah? Minimal... Minimal... Satu motor itu bisa... Rata-rata diambil ya... Lebih dari 10 juta... Atau di bawah itu bisa juga? Lebih dari 10 juta... Berarti... Bisa 10 juta ya... Berarti... Rata-rata mereka di ngutang gak? Hahaha... Pakai pay letter... Hahaha... Misalkan... Gak... Gak laki duit... 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 Sebenernya juga... Gak laki duit... Enggak ya... Hobi... Jadi kita macam baik路... Misalkan kaya yang... Mau punya duit... Belum tentu... Berani kaya itu... Berani... Terkadang juga... Pernah juga ada... Ada orang kan... Bukan saya kan... historinya sih orang berduit kan terus dibilang ini habis berapa, sekian mahal katanya itu kan terus kalau yang hobi, ini berapa sekian harus ada, pengen kalau sudah hobi mau gak mau ya harus mau ini kenapa pengen ngomongin orang lagi bahaya ngomongin motor nah kalau khusus chat sendiri tapi itu ada minima harunya gak? kalau minima harunya gak ada tergantung juga tergantung sulit warna juga jadi pengaruh tapi minimal rata-rata berapa? rangenya rangenya minimal rata-rata paling murah ya, kalau paling murah yang pasti di bawah 2 jutaan itu polos atau sudah ada gambar-gambarnya tergantung ya? kalau minimal juga dapat kalau paling malah itu di atas 2 jutaan kalau mencet rai muka-muka ini mahal ya? tergantung muka oh mencet tembok bisa ya? ini mencet tembok pakai air brush berarti menerima juga jasa bangunan ya? mencet pager mencet pager kalau mencet muka tergantung mukanya om tergantung request gak? nah ini balik lagi ke motor ini ada impian gak ini? Mas Ilham atau Mas Ijal pengen ngebuild ngebangun motor yang maha apanya? impian gak? apanya? Yamaha Jogs 50 metrik 2 tahun oh itu tahun berapa itu? gak tau tapi motor tua juga sih? baru dengar juga sih saya Jogs tapi lucu terus kalau ini impiannya nih impian kalau impian sih gak ada gak ada impian? apa yang ada di depan mata aja gak? wah itu bagus bagus itu realistis berarti ya? iya berarti motor apa aja? ayo ya? ayo kita muncet lah tapi kalau untuk sekarang pengen pengennya apa nih? ya 125z ini 125z ini ya? ini ya berarti ya? iya ini sama ini kalau ini punya konsumen ya? ini punya konsumen ini sudah selesai apa belum? belum ya? berapa persen ini? ini sekitar 70% 70% ini motor legend juga ya? iya ini lighting 2 tak Yamaha kalau ini kan ini sama ini kan tapi punya tantangan masing-masing oke oke lah gini nah mangsebice nah ini nih kalau mangsebice penonton ini mau modif nih hubungin kemana nih? ke tustruknya atau ke RK ini? ada instagramnya? punya kalau tustruk ada instagramnya tustruk sumsel kalau instagram saya sendiri RK project kalau ke Mas Ijal? kalau buat instagram saya sendiri alfrijalart28 oke kalau ke yang cat-cet painting tadi kemana? boleh ke 2 struk juga ke 2 struk juga langsung berarti ya? iya boleh oke nah mangsebice itulah kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Ijal sama Mas Irfan dari 2 struk dari RK project dan juga Ijal Custom nah jangan lupa terus pantengin di Youtube nya Yamaha Tamplin sampai ketemu di episode-episode ngobrolin bengkel bareng Wilder Motor Custom Palebang selanjutnya oke see you bye 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 bye